Pemerintah meyakini Indonesia akan memiliki peran penting dalam pengembangan industri otomotif di kawasan Asia, bahkan dunia. Keyakinan pemerintah tersebut didukung oleh keberadaan industri otomotif yang menyamai kota industri otomotif di Amerika Serikat. Pemerintah meyakini Indonesia akan memiliki peran penting dalam pengembangan industri otomotif di kawasan Asia, bahkan dunia. Indonesia juga diakini akan menjadi hub industri manufaktur, khususnya di sektor otomotif. Menurut Menteri Perindustrian Herlangga Artato, keyakinan pemerintah tersebut didukung oleh keberadaan industri otomotif yang menyamai kota industri otomotif di negeri Paman Sam. Kawasan industri tersebut berada di Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Keberadaan kawasan industri otomotif tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekspor. Pasalnya, industri otomotif merupakan salah satu sektor yang cepat menghasilkan devisa negara melalui peningkatan ekspor. Jadi hub daripada industri manufaktur, mungkin kita yang terdekat saingan kita nanti next itu ke India. Jadi Indonesia dan India akan menjadi hub untuk industri otomotif dan kita punya namanya Detroit Indonesia itu di Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Dan itu strukturnya sudah dalam mulai tier 1, tier 2, dan tier 3. Dan investasi di sektor otomotif akan terus bertambah. Berdasarkan data Gaikindo, ekspor mobil completely built up atau CBU sepanjang tahun 2018 mencapai 264.553 unit. Angka tersebut tumbuh 14,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara impor mobil CBU tahun 2018 mencapai 84.148 unit, turun 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 88.683 unit. Jakarta, Mohd Olga, IDX Channel.